selamat menikmati selamat menikmati langsung kita tutup matikan listriknya lalu diungkap disini sampai besok pagi setelah itu besok pagi buburnya itu masaknya tidak lama ya paling 5-10 menit sudah benar-benar sudah hancur ya buburnya teman-teman ini rahasia membuat bubur dan membuat jahat kue ya teman-teman donat panjang khusus untuk makan bubur ya teman-teman oke terima kasih ikuti video saya sampai habis mohon dukung channel kami channel Siti Fatma Gijen seorang TK Yonko oke teman-teman pertama-tama kita siapkan tepungnya untuk membuat jahat kue ya teman-teman donat panjang itu atau jahat kue ya bisa kasih tepung dua tiga empat lima enam tujuh sendok makan ya teman-teman lalu kita kasih perminfan ya teman-teman ini baking powder ya saya kasih baking powder sedikit sepucuk sendok teh ya teman-teman baking powder lalu saya kasih perminfan ya teman-teman lalu saya kasih perminfan saya kasih setengah sendok teh ya teman-teman kita aduk-aduk lalu saya kasih gula sedikit kasih gula sepucuk sendok teh kasih garam setengah sendok teh oke lalu kita aduk-aduk jadi satu lalu kita kasih air berlahan-lahan ya teman-teman air secukupnya ya teman-teman cara membuat jakwe ya kalau tempat kita ya donut ya oke kita uleni kasih minyak agar uleni gampang ya oke ini minyak sayur ya teman-teman ya oke lalu kita uleni ya teman-teman ini sangat-sangat mudah dan simple praktis jadi besok pagi tinggal goreng ya cepat kalau kita siapkan malam prepare malamnya besok paginya tinggal goreng sering-sering-sering-sering dan matang ini lah sangat-sangat mudah dan cepat oke lalu kita tutup sampai besok pagi oke kita tutup saya tutup pakai kain oke diamkan besok tinggal goreng ya teman-teman gak oleh kan ini prepend untuk besok pagi ya kita lihat hasilnya wah sangat bagus banget ini untuk membuat Chinese donut ya teman-teman long donut ya kita tempestkan oke oke saya bagi dua oke kita pipihkan inilah cara membuat Chinese donut ya teman-teman long donut ya atau disebut car kue ya teman-teman kita potong oke lalu kita lalu kita tumpuk pencet pakai sumpit ya teman-teman untuk membuat sarapan yang sangat-sangat mudah dan simple praktis ini inilah cara membuat donat long donut ya atau disebut cakwe ya teman-teman kalau orang Cina bilang ini cakwe ya yang sangat-sangat mudah untuk makan bubur ya teman-teman untuk sarapan pagi kalau orang Cina itu makan bubur kan pakai ini ya pakai cakwe ya daripada ini oke ini tinggal goreng nanti tinggal menyiapkan sarapan yang lain dulu oke teman-teman kita sekarang nyalakan kompornya minyaknya itu jangan terlalu panas tunggu minyaknya itu agak panas ya teman-teman jangan terlalu panas panas ya teman-teman teman-teman kita masukkan harus sabar gunanya teman-teman ambil kita tarik terlalu panas ya teman-teman oke terlalu panas ya teman-teman oke teman-teman panas ya teman-teman super man panas ya teman-teman Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohon dukung channel kami, channel Siti Fatima Gijen, seorang TKW Hongkong. Edisi membuat sarapan yang sangat-sangat mudah, simpel dan praktis. Dan tentunya sehat ya, kalau kita buat sendiri di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dukung channel kami, channel seorang TKW Hongkong, Siti Fatima Gijen, mohon di-like, subscribe, like, share, dan komennya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini guys hasilnya ya. Sangat-sangat bagus banget. Ini benar-benar kopong ya dalamnya ya. Ini hasil long donut ke China. Ini benar-benar kopong ya temen-benar kopong ya, temen-benar kopong ya. Mohon dicoba. Dan tentunya sangat-sangat mantep banget ya. Terima kasih. Inilah temen-temen hasil jago ya long donut ke China ya temen-benar ini benar-benar kopong ya. Bagus banget hasilnya. Terima kasih.